Intro Saudara sekalian, shalom, selamat pagi dari dalam gedung gereja GKNF. Sangat senang menyapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian pagi ini di hari yang baru. Kiranya Tuhan menolong kita dalam segala tugas aktivitas. Dan seperti biasa di masa pandemi kami para gembala setiap pagi bahkan juga dengan beberapa majlis bergantian menyampaikan renungan pagi secara singkat. Saya masih akan meneruskan renungan saya dari kotbah Tuhan Yesus di Bukit kali ini sampai ke pasal 7 ayat 6. Dan tema yang saya berikan dari bagian inilah, pelihara lah hal-hal yang kudus. Tekstnya berbunyi demikian. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dan dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Surat aku, teks yang baru saya baca ini adalah salah satu teks yang paling sulit dipahami. Karena kalau teks ini dipahami secara harafiah, maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu tidak konsisten atau tidak selaras dengan ajaran Injil itu sendiri. Tuhan Yesus dalam banyak hal menyampaikan bahwa setiap orang layak mendengar Injil dan diubahkan. Bahwa sejahat apapun, seburuk apapun, maka orang diberi kesempatan untuk mendengar Injil, diubahkan hidupnya, dan menjadi baik. Dan ini konsisten dengan Injil. Konsisten, selaras dengan ajaran Tuhan Yesus. Teks ini yang sulit, saya mencoba memahami, saya mencoba membaca beberapa tapsiran, dan saya temukan salah satu tapsiran yang menurut saya paling realisis dan paling konsisten dengan Injil. Yang ditulis oleh seorang bernama Jones. yang menurut beliau bahwa apa yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah janganlah manusia, orang beriman menyerahkan karakter dan sifat-sifatnya yang luhur dan kudus yang merupakan hasil karya roh kudus dalam hidupnya, kemudian diserahkan kepada napsu anjing yang sifatnya rendah atau keinginan daging yang merusak kehidupan. Sehingga gaya hidup kedagingan dan napsu itu membuat orang yang sudah diubahkan hidupnya itu menjadi tersesat, merusak hidupnya, merusak pola pikirnya, merusak karakternya, merusak tingkah lakunya, dan dia akan menjadi duniawi dan melawan kebenaran. Akhirnya orang yang seperti itu akan tenggelam dalam kegelapan dan kenajisan, maka hancurlah hidup itu sendiri. Kedagingan itu kembali menyerang dan merusakkan hidupnya. Lalu yang kedua dikatakan, jangan juga memberikan mutiara. Janganlah kita mengambil dan memberikan mutiara kepada babi. Mutiara itu sesuatu yang sangat beragak, sesuatu yang sangat indah, dan yang dimaksud mutiara ini tidak lain adalah mutiara hidup rohani, yang luhur dan suci, yang memperkenan hati Allah. Dan jangan mutiara yang indah itu diserahkan kepada babi yang merupakan simbol dari napsu yang rendah dan hidup yang nacis. Sama seperti gaya hidup babi. Supaya tidak diinjak-injakkan hidup Kristen-nya, hidup yang mulia, hidup yang baik, hidup yang diwarnai karakter yang indah dan baik, yang berharga di mata Allah, kemudian dihancurkan oleh kenacisan, karena berserah dan menyerahkan diri, tunduk dan kalah kepada napsu yang rendah dan gaya hidup yang nacis. Sehingga akhirnya karakter yang mulia, hidup rohani yang indah dan berharga itu, hancur, terlindas oleh gaya hidup duniawi, napsu duniawi, dan akhirnya orang itu mengalami kerusakan moral. Hidup rohaninya rusak, bahkan melawan Allah dan keendaknya. Sampai akhirnya dia harus membayar yang mahal, dilempar ke dalam api neraka. Saudaraku, karena itu janganlah lupa untuk memelihara hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4.23 Janganlah silau, lalu menyerahkan karakter yang mulia, hidup rohani yang berharga kepada keinginan yang rendah dan nisra. Kepada kenajisan yang akan merusak hidup kita, menghancurkan masa depan kita. Mari kita hidup dengan waspada, pelihara hal yang baik. Hidup yang berkenan kepada Allah, melalui karakter yang mulia, dan hidup rohani yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami bisa sejenak meranungkan firman Tuhan. Terima kasih karena kami milik Tuhan. Dan kami ingin hidup selaras, sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjaga hidup kami. Menjaga hati kami. supaya kami bisa hidup dengan karakter dan sifat-sifat luhur, dan sekaligus juga mempunyai kehidupan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua hari ini. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Tuhan memberkati gereja dan pelayanan. Tuhan memberkati para majelis gereja, seluruh warga gereja, dalam kasih Tuhan. Kiranya hari ini, kami boleh berkarya dan melakukan bagian kami. Sesuai dengan kesempatan dan panggilan yang Tuhan beri. Bapak, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati saudara-saudara. Terima kasih Tuhan memberkati saudara-saudara.